Nah orang Arab Badu ini katakan bagaimana dengan aku ya Rasulullah Aku datang kesini sebenarnya Aku mohon pertolonganmu ya Rasulullah Aku butuh safaatmu ya Rasulullah Aku bergelimang dengan dosa dan maksiat Siapa lagi kalau bukan engkau ya Rasulullah Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Satu saat Rasulullah s.a.w. kedatangan salah seorang Arab pedalaman Atau dalam hadis disebut dengan Arab Jadi datang menemui Rasulullah s.a.w. kemudian bertanya Ya Rasulullah mata sa'ah Wahai Rasulullah kapan itu kiamat Ketika Rasulullah s.a.w. ditanya kapan kiamat Rasul balik bertanya Kata Rasulullah ma'adad dalaha Apa yang kau sudah persiapkan Jadi persiapan apa yang sudah kau persiapkan menghadapi itu semua Lalu orang Arab badu itu katakan Hubullah wa Rasul Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Itu persiapanku ya Rasulullah Rasul kemudian mengatakan Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini Yang tidak lain refleksi dari sebuah kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan Itu luar biasa Nah ini saya kutip di dalam kitab Mapahim Yajibun Tussuhah Diceritakan oleh seorang ulama besar Namanya Utbi Dikatakan Indana fiqabri nabi Ketika aku berada di makam Rasulullah s.a.w. Jadi indana fiqabri nabi s.a.w. Ketika aku sedang berada di sisi makam Rasulullah s.a.w. Ja'ar-rojulun minal-a'rabi Datanglah seorang laki-laki itu dari Arab pedalaman Kalau kita mungkin bahasanya Arab badui begitu ya Jadi Ja'ar-rojulun minal-a'rabi Datang seorang laki-laki dari pedalaman Suma yakulu Kemudian dia berkata Didekat makam Rasulullah s.a.w. Beliau katakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ini samitu Kau lallahu Sungguh aku mendengar firman Allah Ya Rasulullah Aku mendengar ayat di dalam Al-Quran Yang berbunyi Kalau seandainya mereka-mereka itu berbuat zulim terhadap diri mereka sendiri Ya Rasulullah Mereka datang kepadamu Ya Rasulullah Jadi dulu itu ketika Rasulullah masih hidup Itu para sahabat-sahabat yang punya persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka Mereka selalu datang kepada Rasulullah s.a.w. Mereka tidak segan-segan menceritakan keadaan mereka Kemudian mereka memohonkan ampunan kepada Allah Dan engkau pun memohonkan ampunan buat mereka Jadi bukan hanya mereka yang memohonkan ampunan kepada Allah Rasul pun berkontribusi memohonkan ampunan untuk mereka Para sahabat Jadi dulu itu para sahabat-sahabat itu Kalau mereka berdosa kepada Allah Berbuat zulim terhadap diri mereka sendiri Mereka datang sama Rasulullah Mereka ceritakan Dan Rasul kemudian Mendoakan mereka Agar mereka diampuni oleh Allah s.w.t La wajadullah tawabur rahimah Pantas kalau mereka kemudian diterima tawabatnya oleh Allah Nah orang Arab badu ini katakan Bagaimana dengan aku Ya Rasulullah Aku datang ke sini sebenarnya Aku mohon pertolonganmu Ya Rasulullah Aku butuh safaatmu Ya Rasulullah Aku bergelimang dengan dosa dan maksiat Siapa lagi kalau bukan engkau Ya Rasulullah Jadi saking beliau yakin Karena wasilahnya Rasulullah s.w.t Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya Sampai beliau curhat di hadapan makam Rasulullah s.w.t Dia katakan Ya Rasulullah Aku datang ke sini butuh pertolonganmu dan safaatmu Ya Rasulullah Lalu kemudian orang ini menceritakan Bagaimana keagungan Rasulullah s.w.t Wahai manusia yang dimakamkan di lembah yang penuh dengan keagungan Yang harumnya begitu luar biasa Menyeruak ke seluruh alam semesta Summa roja'a kata Utbi Kemudian orang ini berlalu dari makam Rasulullah s.w.t Setelah beliau ini curhat di hadapan makam Rasulullah s.w.t Apa yang terjadi? Setelah orang Arab abadu ini pergi meninggalkan makam Rasulullah Ulama besar yang namanya Utbi ini Kemudian mimpi bertemu dengan Rasulullah s.w.t Mimpi bertemu dengan Rasulullah s.w.t Mimpi bertemu dengan Rasulullah s.w.t Mimpi yang dibenarkan karena Isyarat yang didatangkan oleh Allah s.w.t Apa mimpinya Utbi? Mimpinya Utbi Rasulullah s.w.t Katakan Ya Utbi ilhakil Arab Ay Utbi kejar itu orang Arab tadi itu Wa besyirlahu berikan kabar gembira buat dia Wa qad gofarallahu mata qaddamamin jambi Sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosa dia Rasulullah s.w.t Sudah wafat jasadnya beliau Tapi beliau masih bisa memberikan kita Pertolongan syafaat kepada kita umat Makanya di dalam Al-Quran Allah tegaskan Jangan kalian mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati Bahkan mereka masih hidup Cuma kalian yang tidak menyadari akan kehidupan mereka Makanya di dalam kitab I'ana Tuttolibin Tuttolibin dijelaskan itu orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mereka mendapatkan Makanya mati di dalam barzah itu diizinkan oleh Allah mengunjungi sana keluarganya di dunia Cuma karena dimensi mereka berbeda dengan dimensi kita Dimana mereka, mereka di alam samaid dunia Apa yang mereka katakan Aina awladi Mana anak-anakku Mana istriku Mana suamiku Mana orang-orang yang dulu aku pernah berbuat baik kepada mereka Begitulah ucapan-ucapan orang-orang yang sudah meninggal Yang mereka mendapatkan kenikmatan diri Allah s.w.t Apalagi Rasulullah Rasulullah s.a.w.